Selama satu bulan lebih, tumpahan minyak mentah milik Pertamina Hulu Energi yang menjemari pesisir laut utara Karawang, tepatnya di desa Cemara Jaya, Karawang, hingga kini belum juga dapat teratasi. Meski hampir setiap harinya petugas yang juga dibantu warga sekitar membersihkan sisa-sisa tumpahan minyak, namun tumpahan minyak tersebut kembali naik ke permukaan atau pesisir laut. Kondisi ini semakin parah ketika minyak-minyak itu terbawa gelombang pasang sejak tiga hari terakhir ini. Gelombang air laut naik dan sampai masuk ke dalam rumah warga hingga menutupi akses jalan. Warga membersihkan minyak mentah yang masuk ke rumah mereka dengan menggunakan alat seadanya untuk dimasukkan ke dalam karung. Mereka pun terpaksa berjaga. Warga yang terdampak berharap tumpahan minyak cepat bersih agar tak merepotkan mereka. Sebab selain sulit dibersihkan, warga juga mengaku kerap merasa pusing akibat baunya. Belum lagi gejala gatal-gatal yang timbul saat kontak langsung dengan gumpalan minyak mentah tersebut. Sementara kompensasi yang dijanjikan oleh pihak Pertamina hingga kini juga belum diterima oleh mereka. Sedikitnya ada sembilan desa yang terdampak oleh tumpahan minyak milik Pertamina Hulu Energi. Sembilan desa tersebut diantaranya Desa Cemara Jaya kecamatan Cibuaya, Desa Sungai Buntu kecamatan Pedes, Desa Petok Mati kecamatan Cilebar, Desa Sedari kecamatan Pusaka Jaya, Desa Pantai Pakis kecamatan Batu Jaya, Desa Cilamaya, dan Desa Pasir Putih kecamatan Cikalong, Desa Ciparage kecamatan Tempuran, dan Desa Tambak Sumur kecamatan Tirta Jaya. Kebocoran minyak mentah Pertamina Hulu Energi ini diperkirakan baru bisa dihentikan akhir September atau awal Oktober 2019 mendatang.